Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, kembali lagi di channel Miss Belajar Bersama Miss Novi, belajar lebih mudah dan menyenangkan Yuk kita belajar soal cerita pada pecahan Don't forget to subscribe to support this channel Thank you Kali ini, kita akan belajar soal hots High Order Thinking Skill Pada materi pecahan Sebelumnya, kita review dulu yuk jenis-jenis pecahan Selain pecahan biasa, misalnya 3 per 4, 2 per 3, dan seterusnya Ada juga pecahan campuran Dimana pecahan campuran disini campur dengan pecah bilangan bulat Yang kedua adalah pecahan desimal Jadi khasnya adalah yang mempunyai koman Selanjutnya, ada pecahan persen Pastinya dengan persennya ya Atau per seratus Topik nomor 1 Disini ada soal Parman mempunyai kebun seluas 3,5 hektare Sebanyak 20% dari luas kebun ditanami kacang Selebihnya akan ditanami jagung dan kedelai Hasil panen jagung rata-rata 3,2 ton setiap hektare Hasil panen jagung seluruhnya 4, 4 per 5 ton Nah, berapa ya luas kebun yang ditanami kedelai? Oke, ilustrasinya seperti ini Jika seluruhnya adalah 3,5 hektare 20%nya akan ditanami kacang Maka 100% dari 3,5 hektare akan kurangi 20% Yaitu 80% Dimana 80% ini artinya ditanami jagung dan kedelai Nah, setelah ini kita cari dulu 80% dari 3,5 hektare adalah 80% berarti 80 perseratus Dikalikan 3,5 hektare yaitu 35 persepuluh Jika ada 1 angka di belakang koma yaitu 5 ini Maka 35 perseratus Jika ada 2 angka di belakang koma maka perseratus Oke, lanjut Kita coret 0 dengan 0 Nah, sekarang 35 dengan 100 Sama-sama kita bagi dengan 5 35 dibagi 5 sama dengan 7 100 dibagi 5 sama dengan 20 Lalu 56 20 kali 1 sama dengan 20 Nah, kita sederhanakan lagi 56 dibagi 20 sama dengan 2 Sisanya 16 per 20 Di sini kita sederhanakan lagi ya Sama-sama dibagi 4 16 dibagi 4 sama dengan 4 Dan 20 dibagi 4 sama dengan 5 Jadi, luas yang akan ditanami jagung dan kedelai seluas 24,5 hektare Nah, sebelumnya kita cari dulu luas jagung Dimana cara mencarinya adalah hasil panen jagung per hasil seluruhnya Disini diketahui hasil panen jagung yaitu 4,4 per 5 ton Dan hasil seluruhnya adalah 3,2 ton per hektare Oke Jika kita lihat disini Per itu sama dengan bagi Jika kita mengoperasikan per berarti sama dengan bagi Bagi atau pembagian pada pecahan Itu bisa diganti dengan perkalian Tapi pecahannya dibalik Nah, seperti ini ya contohnya 4,4 per 5 ton tetap seperti itu Lalu dibagi 3,2 ton per hektare Dimana 3,2 adalah 32 per 10 Maka kita balik menjadi 10 per 32 Kita ganti perkaliannya disini Dan dari ton per hektare menjadi hektare per ton Nah, karena sudah ada ton dan ton Kita bisa mencoretnya Kita coret, tinggal hektare Nah, selanjutnya kita jadikan kepecahan biasa 5 x 4 sama dengan 20 Ditambah 4 sama dengan 24 Jadi 24 per 5 Dikalikan 10 per 32 hektare Tonnya sudah dicoret ya Tidak usah dimasukkan lagi Selanjutnya kita coret 24 dengan 32 Masing-masing kita bagi 8 24 dibagi 8, 3 32 dibagi 8 sama dengan 4 Nah, selanjutnya kita coret 10 dengan 5 Masing-masing dibagi 5 10 dibagi 5, 2 5 dibagi 5, 1 Nah, kita kalikan atas dengan atas Bawah dengan bawah 3 x 2 sama dengan 6 4 x 1 sama dengan 4 Nah, kita sederhanakan 6 dibagi 4 sama dengan 1, 2 per 4 Kita sederhanakan lagi ya 2 bisa dibagi 2 4 bisa dibagi 2 Nah, itu 1 x 1 per 2 hektare Atau 1,5 hektare luas jagung Nah, yang ditanyakan adalah Luas gedelai Luas gedelai berarti Jika 2, 4 per 5 hektare Jika 2, 4 per 5 hektare ditanami jagung dan gedelai Dan luas jagung adalah 1, 1 per 2 hektare Maka luas gedelainya kita bisa membaliknya Jadi, tadi ditambah sekarang dikurangi Yaitu 2, 4 per 5 hektare Yang 80% tadi Dikurangi luas jagung 1, 1 per 2 Kita tulis saja Ya, seperti ini Lalu kita jadikan kepecahan biasa 5 x 2, 10 Tambah 4, 14 Per 5 Dikurangi 2 x 1 Ditambah 1 sama dengan 3 Per 2 Sudah, jadikan pecahan biasa semua Kita samakan penyebutnya Di sini, jika kita lihat Tidak ada yang bisa menjadi penyebut Maka, kita bisa mencari dengan Mencari KPK-nya Atau mengalikannya 5 x 2 sama dengan 10 Kita bisa menggunakan penyebutnya 10 5 x 2 sama dengan 10 Maka, 2 juga akan dikalikan dengan atasnya Apapun bilangnya 2 x 14 Nah, di sini juga 2 dikali berapa ya Yang hasilnya 10 Ya, 5 Berarti 5 juga 3 Akan dikalikan 3 Nah, setelah sudah sama penyebutnya Kita kalikan Kita kalikan 2 x 14 Sama dengan 28 Dan 5 x 3 Sama dengan 15 Maka, 28 dikurangi 15 Sama dengan 13 Per 10 Kita sederhanakan menjadi 1 3 Per 10 Hektar Jadi Luas kedelai Yang akan ditanami Yang akan ditanami Adalah 1 3 Per 10 Hektar Thanks for your listening And Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton